Diduga akibat korsleting gedung sekolah dasar negeri 2 Kujang, kecamatan Cikoneng, kabupaten Ciamis, hangus terbakar. Dan inilah saudara rekaman video warga saat kejadian terjadi, kobaran api yang besar menghanguskan beberapa bagian bangunan sekolah. Untuk memadamkan api, tim gabungan menerjunkan ada tiga unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting tiga ruang kelas terdampak akibat peristiwa kebakaran ini. Sekarang kita masih usaha pendinginan. Pendinginan otomatis kita pasang garis polis lane. Mungkin besok pagi, tidak besok pagi kita akan olah TKP. Ada dugaan sementara? Dugaan sementara masih dalam pendalaman.